Tongkat rantai kemala jilip empat. Li Tian Kau, kau mau lari kemana Li Tai membentak. Li Tian Kau memandangnya sebentar dan mengeluarkan bentakannya. Kau, apakah sudah tidak takut mati? Li Tai malah memajukan lagi tindakannya dan membentak. Li Tian Kau, malam ini aku akan meminta keadilannya di sini juga. Dengan tidak memperdulikan dirinya lagi Li Tai sudah menyeruduk ke arah musuh besarnya ini. Yang paling repot dialah si Kongcu baju hijau, begitu melihat tubuhnya Seng lawan bergerak, ia sudah tahu akan celaka. Untuk memberikan pertolongannya sudah tidak keburu, maka dengan menggigit bibirnya ia juga sudah majukan dirinya, dua tangannya disodorkan ke muka mengeluarkan serangannya. Li Tian Kau tertawa dingin, dengan sekali mengibaskan lengan bajunya ia sudah dapat mementalkan dua anak muda ini. Dengan suara kerasia membentak kepada mereka. Bocah yang tidak tahu diri, sepuluh jiwa kecilmu juga tidak nanti dapat lolos dari tangan kematianku juga. Inilah untuk ketiga kalinya aku memberi ampun kepadamu dan juga untuk penghabisan kalinya. Kongcu baju hijau sudah mendahului menyelap di antara mereka dan terdengar teriakannya. Saudaraku mundur, biar aku yang menghadapinya. Seret, tangan kanannya sudah mengeluarkan pedang lemasnya dan tangan kiri sudah segera merogoh ke dalam sakunya mengeluarkan semacam senjata rahasia berduri yang mempunyai delapan muka. Li Tian Kau hanya tertawa dingin saja melihatnya. Kongcu baju hijau mengibaskan pedang lemasnya. Dengan membuat beberapa lingkaran kecil ia sudah menyerang ke arah mukanya Li Tian Kau. Si iblis menjadi kaget juga melihat ilmu permainan pedang yang sebagus ini, dengan tidak terasa ia sampai mengeluarkan pujiannya. Ilmu pedang yang sangat bagus. Dengan hanya menundukkan kepalanya saja ia sudah berhasil menghindari serangan berbahaya ini. Beberapa lingkaran pedang lagi sudah berada di depannya karena Kongcu baju hijau sudah meneruskan permainan pedangnya membuat tembok yang sukar dilihat dengan mata. Tapi tidak percuma Li Tian Kau sebagai salah satu dari dua jago Tian San yang bernama dengan hanya hawa telapak tangannya saja sudah cukup untuk melayani si Kongcu muda. Tiba-tiba suara seruling dari dalam sumur kematian sudah terdengar lagi tapi tidak lama karena dibarengi oleh bentakannya. Li Tian Kau apakah sudah mulai lagi dengan pembunuhanmu di sini? Jika dugaanku tidak salah, tentu Atai, sedang berada di atas, tadi bukankah kau telah mengatakan tidak akan membunuh dirinya? Li Tian Kau sudah segera meninggalkan si Kongcu baju hijau dengan sekali loncat ya sudah berada di atasnya sumur kematian lagi dan berkata, Be Su Heng, akhirnya kau toh berkata juga kepada aku. Anakmu dengan selamat masih berada di sini. Inilah untuk ketiga kalinya kau dapat mengampuni dirinya dan juga untuk penghabisan kalinya. Suara dari sumur berkata lagi, aku bukannya Be Chin Che, karena tidak mungkin Be Chin Che mau bicara denganmu lagi. Li Tian Kau menjadi heran, tapi tidak lama lagi ia sudah tertawa berkakakan. Janganlah membohongi diri sendiri. Kau bukannya Be Su Heng? Di dalam sumur apa masih terdapat orang kedua? Menggunakan kesempatan ini Li Tian Kau bicara dengan orang yang berada di dalam sumur, Li Tai sudah segera menghampiri si Kongcu dan menanya. Kau tidak kenapa-napa? Kongcu baju hijau menggeleng-gelengkan kepalanya. Sungguh Li Hai, katanya. Jika saja ia menambah lagi. Kekuatannya bisa mati konyol aku olehnya. Lalu seperti teringat akan sesuatu ia sudah berkata lagi. Sudah sampai waktunya untuk aku kembali. Dan, bagaimana dengan kau di sini? Li Tai dengan sedih menjawab. Aku masih belum mau pergi karena orang yang meniup seruling itu adalah ayahku sendiri yang belum pernah ku bertemu muka. Aku sudah tahu sekarang, Kongcu baju hijau berkata lagi, kau tentunya si Be, bukan? Jika pada suatu waktu kau ingin menemuiku, datanglah ke Tongtu San Siung di luar kota Lokyang. Matanya Be, E, Tai menjadi bersinar terang selanjutnya senyali dibuang. Ia pernah mendengar disebutnya nama Tongtu San Siung ini di antara pembicaranya si pelajar pedang tumpul dengan si putih kurus yang serakah itu, dan ia juga tahu bahwa Gauteng Sin Kho lah yang tinggal di situ, tapi ia sudah tidak keburu menanya kepadanya pernah apa kawan barunya ini dengan Gauteng Sin Kho karena pada saat itu si Kongcu sudah lompat ke atas tembok pekarangan terlarang. Kongcu tadi begitu menaiki tembok tinggi sudah membalikan lagi badannya, sambil melemparkan senjata rahasia berduri bermuka delapan ke arahnya Li Tai ia berkata, simpalah baik-baik senjata rahasia ini. Setelah ditanggapi dan dilihatnya, Li Tai telah kehalingan jejaknya Kongcu aneh tadi. Li Tian Kau masih tetap melongok ke dalam sumur dan menanya, Siapa pula kau ini jika bukannya B.E. Chin C.E. suara dari sumur menjawab. Tidak perlu kau menanyakan aku siapa, cukuplah sudah jika kau tahu bukannya B.E. Chin C.E. saja aku telah mewakilinya bicara untuk mengajak kau bertanding lagi dengannya di puncak gunung Hoasan. Apa kau dapat menerimanya? Li Tian Kau tertawa lagi. B.E. Chin C.E. telah kehilangan dua kakinya untuk keluar dari sumur tua ini saja sudah bukannya soal yang gampang baginya, apalagi disuruh naik ke atas puncak gunung Hoasan. Ha! Ha! Tanda petik. Suara dari sumur dengan keren berkata, Aku hanya menanyakan kepadamu beranikah kan melayani. Li Tian Kau setelah berpikir sejenak, menjawab, Baiklah. Tapi kau harus mengatakan dulu siapa. Sebenarnya kau ini? Ketua partai yang ke-25 dari Hoasan P.E. C.E. Gak. Jawaban ini di luar dogaannya Li Tian Kau, ia tertegun sejenak dan kemudian dengan gusar berkata, Kau bagaimana dapat masuk ke dalam? Bukankah kau telah lama meninggal dunia membuang diri dari atas puncaknya gunung Kieling? Li Tian Kau, kau jangan ngelantur kemana-mana. Bagaimana dengan perjanjian di atas puncak gunung Hoasan? Dapatkah kau terima tanya si suara dalam sumur? Lek Tian Kau tertawa dingin. C.E. Gak. Katakanlah kepada B.E. Chin C.E. bahwa aku siap untuk datang ke sana dan melayaninya. Lalu ia membalikan mukanya memandang B.E. Tai lagi dan berkata, Eh, mengapa kau masih belum mau lari? Beruntung sekali bagi si baju hijau yang ini hari dan di sini ia menemui aku. B.E. Tai sudah dapat menenangkan lagi hatinya. Li Tian Kau, katanya, hari ini betul aku masih belum dapat menandingi kekuatan, Tapi pada suatu hari awaslah dengan pembalasanku. Li Tian Kau meski masih tertawa di wajahnya, tapi dalam hatinya tidak enak juga. Dipandangnya mukanya B.E. Tai yang cakap karena, dalam hatinya berkata, Biar bagaimana ia tetap merupakan bibit bencana bagiku. Di wajahnya masih tetap tersungging senyumnya. Apa kau benci kepada ku tanyanya? Tentu saja karena akulah orangnya yang telah menyemplungkan ayahmu ke dalam sumur kematian ini. Bagaimana jika kau juga turut ke sana melihatnya? Dengan sekali jambak sudah dapat mencekek batang lehernya Li Tai yang masih tidak berdaya untuk melawannya. Li Tian Kau jika kau menurunkan tangan jahatnya, Sebenarnya dengan sekali juga telah dapat mengambil jiwanya sang mangsa. Tapi entah mengapa ia tidak dapat berbuat demikian kepadanya. Dengan perlahan-lahan ia sudah mengangkat kedua kakinya Li Tai yang berjingkrak menenteng-nenteng di atasnya sumur kematian. Li Tian Kau seperti sedang menenteng anak ayam saja mengangkat tubuhnya Li Tai yang kecil dan sudah siap untuk dilemparkan ke dalam sumur pembuangannya lagi, Tapi sebetulnya dengan perlahan sekali ia berkata, Dengan mengingat perhubungan kita yang telah lama, sudah tiga kali aku mengampuni jiwa anjingmu. Dengarkanlah dengan baik-baik. Hawa asliku dari luar dunia telah terlatih sempurna dan sudah tidak ada orang lagi yang dapat menandinginya. Jika kau masih ingin mencoba membalas dendam juga berarti mencari mati saja. Ia tidak mau menggunakan tangannya sendiri untuk membunuh mati. Tetapi ia mau melemparkannya ke dalam sumur supaya mati. Hanya saja masih ada kemungkinan Li Tai hidup jika tidak jatuh mati di dalam sumur maka ia berkata demikian agar Li Tai jangan menuntut balas kepadanya dan menandakan bahwa ia seperti masih tidak ada niatan untuk membunuhnya. Li Tai cekup tahu bahwa nyawanya ibarat telur di ujung tanduk, ia menjadi mengeluh juga. Celaka. Ia mencoba menggunakan tenaganya, tapi karena Li Tian Kau sudah menekan jalan darah tidurnya, begitu ia bergerak sedikit saja sudah terasakan olehnya dunia seperti berputaran mengelilinginya. Li Tian Kau sudah merasa seng korban berontak, ia lalu tertawa dingin. Jika kau berusaha untuk berontak di bawah tanganku berarti kau mencari sengsara saja. Mudah saja jika aku mau membunuhmu mana dapat kau hidup sampai sekarang ini lebih baik kau diam-diam saja menyerah. Dengan tidak memperdulikan rasa sakitnya Li Tai berkata dengan gemes, jika aku masih bernyawa, tetap akanku mencarimu juga. Kata-kata ini diucapkan dengan menahan kesakitan yang luar biasa. Kedua matanya menjadi melotot besar, giginya mengeretek sampai berbunyi, kepalanya diremes-remes menahan sakit. Tiba-tiba tangannya merasa disakunya benda yang menusuk, pikirannya telah teringat kembali akan benda. Pemberiannya si Kongcu baju hijan yang merupakan senjata rahasia berduri bermuka delapan, duri-duri inilah yang telah menusuk. Terdengar lagi suaranya Li Tian Kau yang menjemukan. Bukankah sekarang kau sudah dapat menemukanku di sini? B.E. Tai dengan menahan rasa sakitnya telah menyumput benda berdui tadi, dalam hatinya berkata. Jika ia masih tidak melepaskan cekalannya, bagaimana aku dapat lolos dari tangannya? Li Tian Kau sudah mengangkat tinggi-tinggi tubuhnya siap untuk dilepaskan dan akan jatuhlah tubuhnya B.E. Tai yang kecil. Itu waktu biarpun B.E. Tai mempunyai nyali yang besar juga percuma saja untuk menahan kecepatan turunnya sang tubuh yang akan segera tertumbuk remuk dengan dasar sumur ini yang tentu tidak ada airnya lagi. Li Tai sudah menjadi nekat, keinginan mencari jalan hidup telah menguasainya, dengan menggunakan kesempatan sewaktu tubuhnya diangkat tinggi-tinggi, di mana tangannya Li Tian Kau rada sedikit kendor, ia menekukan lututnya melupakan sakitnya dan segera disepakan ke arah musuhnya yang jahat itu dengan semua kekuatan yang ada. Li Tian Kau tidak menyangka, dua kaki kecilnya Li Tai dengan telak telah mengenai perutnya, saking sakitnya sampai lupa dengan cekalannya dan terlepaslah B.E. Tai keseberang sumur kematian. Li Tai yang melayang ke depan bukannya segera lari meninggalkan Li Tian Kau, tapi ia membalikan tangaunya dan senjata rahasia yang penuh dengan duri itu telah dilontarkan ke arah musuh besarnya. Hanya terdengar jeritanya Li Tian Kau dengan tidak mengetahui kena atau tidaknya lontarannya tadi B.E. Tai sudah segera melarikan dirinya loncat ke atas tembok pekarangan terlarang yang pada rusak. Dilihatnya Ku In Chun yang telah termusnah termakan api sudah hampir rata dengan tanah, maka jika ia lari kemana saja sudah pasti terlihat oleh Li Tian Kau yang tidak mungkin melepaskan dirinya. B.E. Tai yang mempunyai otak oncer bukannya lari lagi malah menjatuhkan dirinya di bawah tembok pekarangan terlarang dan mengumpat di situ. Betul saja satu bayangan tinggi besar telah menyusul lewat di atas kepalanya dan sebentar saja sudah lari jauh sekali di depannya. Ia harus kembali lagi ke dalam pekarangan terlarang pada waktu sebelum Li Tian Kau mengah, maka ia lidah berani lama-lama diam di situ dan segera lompat masuk lagi berlari-larian menuju ke sumur kematian dan naik lagi ke atas pohon yang lebat tadi. Baru sekarang B.E. Tai dapat menghela nafas lega. Dilihatnya di tempat kejauhan bayangannya Li Tian Kau yang sedang ubek-ubekan mencari jejak dirinya dan kemudian lenyap di antara kegelapan. Tapi waktu itu hatinya B.E. Tai malah menjadi berdebaran lagi. Jika Li Tian Kau mencarinya sekian lama dan tidak mendapatkannya, bagaimana jika ia balik kembali lagi mencarinya di sini? Ia kini merasakan juga akan ketidakamanan di tempat persembunyiannya. Pada waktu itu tiba-tiba dari tembok pekarangan terlarang loncat masuk lagi seorang, B.E. Tai menjadi kaget dan sedang menyangka akan dirinya Li Tian Kau. Tapi setelah ditegasi bayangan ini ia sudah menjadi kegirangan sekali karena tidak lain daripada si kakek pendeknya Kiao Kiu Kong yang paling disukai. Terlihat Kiao Kiu Kong dengan sebelah tangan menenteng rantang makanan sedang celingukan melihat ke sana-sini dan langsung menuju ke arahnya sumur kematian. B.E. Tai dengan mengeraskan sedikit suaranya berkata ke arahnya. Kakek pendek, kebetulan sekali kedatanganmu ini. Segera ia loncat turun dari tempat mengumpatnya dan menghampiri Kiao Kiu Kong yang sedang berdiri tertegun. Setelah dapat tahu orang yang muncul itu B.E. Tai adanya, Kiao Kiu Kong bukannya menyambut kedatangannya malah menjadi marah, tegurnya. Mengapa kau berani datang kemari lagi? Mengapa kau tak baik-baik diam di dalam kota lok yang menunggu kedatanganku? B.E. Tai hampir menangis mendengar sesuara yang nyerocos ini, dalam waktu singkat mana dapat ia cepat-cepat menceritakan kesedihannya ia berkata. Kakek pendek jangan menyalahkan dulu, lain kali saja akan ku berikan penjelasannya. Sebentar lagi litian kau mungkin balik kembali ke sini yang penting kita harus mencari tempat sembunyi dulu. B.E. Tai memanggutkan kepalanya. Betul. Baru saja ia telah kuhantam dengan senjata rahasia. Kiao Kiu Kong setelah berpikir sebentar lalu berkata. Malam ini akan kuajak kau untuk menemui dua orang? Apa kau bersedia? B.E. Tai yang mendengar sudah tahu akan siapa adanya dua orang ini, maka dengan sedikit gemeteran ia menanya, apa dua orang itu ayahku B.E. Chin Chee dan ketua Hoa San Pei yang ke-25 Chee Gak. Matanya Kiao Kiu Kong bersianar terang, ia memuji akan kepintarannya calon ketua pilihannya ini, dengan tidak berkata apa-apa ia hanya memanggutkan kepalanya. Secara tiba-tiba B.E. Tai sudah segera menjatuhkan dirinya dan berlutut di hadapannya Kiao Kiu Kong dan berkata, Kakek Kiao, kau lah orang yang selalu menolong diriku, di sini aku B.E. Tai mengunjuk hormatnya sebagai pernyataan terima kasihku yang tidak terhingga. Kiao Kiu Kong malah dibuat kebuakan karena kelakuannya ini, ia hanya dapat berkau-kau kehranan, kau mengapa? Kau mengapa? Lekas bangun dan berkata seperti biasa saja. B.E. Tai sambil mengucurkan air matu dengan perasaan syukur menyoya sampai empat kali baru bangkit dari berlututnya. Tiba-tiba mereka dibikin kaget karena sudah terdengar tindakan kaki dan makianya litian kau yang berada di luar tembok pekarangan terlarang. Kiao Kiu Kong dengan tidak terasa sampai menyebut, celaka. Dengan sekali loncatan saja ia sudah dapat menyamber tubuhnya B.E. Tai dan segera mencemplungkan dirinya ke dalam sumur yang berada di depannya itu. Pandangan matanya B.E. Tai mendadak menjadi gelap, badannya juga sudah tidak menyentuh tanah dan melayang dengan kecepatan yang tidak terhingga. Ia merasa berkhawatir juga bagaimana Kiao Kiu Kong dapat menahan jatuhnya badan mereka. Tapi B.E. Tai ingat pernah lihat bagaimana Kiao Kiu Kong sampai dua kali lompat turun ke dalam sumur ini, bahkan yang kedua kalinya ia harus membopong mayatnya si Tosu pengembara Jin Chun B.E. Dengan tidak mendapat luka suatu apa, barulah hatinya menjadi tenang juga. Saat itu B.E. Tai telah merasakan bahwa amis yang sangat hebat, tubuhnya tetap turun dengan kecepatannya. Tiba-tiba ia merasa tergerak sedikit dan tubuhnya dapat berhenti di udara, dengah heran ia menanya. Kita sekarang berada di mana? Tubuh mereka sudah mulai turun lagi ke bawah dengan tertawa Kiao Kiu Kong menjawab pertanyaannya, kita berada di tengah-tengahnya sumur ini. B.E. Tai menjadi kaget, bagaimanakah Kiao Kiu Kong dapat menahan tubuhnya? Maka ia sudah menanya lagi, kakek pendek, dengan care apakah kau dapat menahan diri kita? Kiao Kiu Kong tertawa. Sebentar lagi setelah kau menjadi biasa dengan kegelapan dan melihat dengan jelas tentu dapat mengetahuinya. B.E. Tai membuka kedua matanya lebar-lebar dan betul saja setelah lewat sekian lamanya setelah ia dapat membiasakan dirinya di tempat kegelapan, dilihatnya tangan kanannya Kiao Kiu Kong digerak-gerakan. Dan di dalam cekalannya terlihat sebatang bambu kecil yang ditancepkan ke pinggiran sumur. Begitu bambu kecil ini ditusukan masuk tentu saja badan mereka jadi tertahan dari meluncurnya ke dasar sumur. Tapi dalam hal ini jika tidak mempunyai latihan tenaga dalam yang sempurna juga percuma saja menggunakan caranya itu, karena orang yang menggunakan tongkat bambu ini harus mempunyai emposan tenaga baru dapat menahannya atau ia akan terjungkal jika kurang teguh kekuatannya. Tenaganya Kiao Kiu Kong sudah cukup sempurna dan B.E. Tai juga telah mengetahuinya. Tapi kemarin ini ia telah menderita luka yang tidak ringan, mengapa dapat sembuh demikian cepatnya? Baru saja ia mau menanya atau keburu Kiao Kiu Kong membuka mulutnya, si setan kurus dari bongsan setelah dapat menolongmu dari tangannya li tian kau apa telah dapat menemuimu lagi? B.E. Tai memanggutkan kepalanya, jika bukan adanya paman pelajar pedang tumpul yang datang menolongi, mungkin aku sudah terbunuh di tangannya. Kiao Kiu Kong dengan gemas berkata, aku juga sudah tahu akan sifatnya, tapi dalam keadaan terdesak aku terpaksa minta tolong juga padanya. Pada tiga tahun yang lalu aku percaya ia juga berada di dalam goa batu kepala manusianya dan mendiamkan saja Cie Gak sedang dikejar-kejar oleh enam sute durhakanya yang berakhir dengan terampasnya tongkat rantai kemala oleh li tian kau dan Cie Gak lompat bunuh diri dari puncaknya gunung Kieling. Tapi paman Cie Gak sekarang sudah berada di sini entah mengapa ia tidak sampai mati, aku masih belum menanyakan padanya. Dan bagaimanakah kakek dapat demikian cepatnya menyembuhkan luka-luka dalamnya? Kiao Kiu Kong menghela nafas. Masih untung dengan datangnya si setan kurus dari bongsan itu. Ia juga masih mempunyai hati yang baik. Kiao Kiu Kong tertawa dingin, jika bukannya dengan ilmu simpanan Hoa Sanpei yang berada di dalam tongkat rantai kemala sebagai pancingannya, mana ia dapat gampang-gampang memberikan pertolongannya? Lantaran itu juga maka ia baru menolongku dari tangan jahatnya li tian kau. Apakah kau masih menyangka ia dapat sembarangan menolong orang percuma? B. E. Tsai menjadi terdiam kemudian dengan gemas ia berkata, terhadap orang yang seperti ia ini, sampai mati pun tidak nanti kau mau mempertontonkan kepandaian simpanan dari tongkat rantai kemala. Kiao Kiu Kong sampai tertawa mendengarnya, ia telah menarik pulang lagi tenaganya dan turun ke bawah sumur yang berbau amis ini. Begitu semakin dekat dengan dasar sumur hatinya B. E. Tsai sudah menjadi semakin berdebaran saja. Kiao Kiu Kong yang menggendongnya juga telah merasakan hal ini dan menanya, Kau mengapa? Sebentar lagi kau juga dapat menemui ayahmu itu, mengapa malah menjadi takut karenanya? B. E. Tsai belum lagi menjawab pertanyaannya atau telah terasakan tubuhnya tergentak karena telah sampai pada dasarnya sumur yang menyeramkan ini. Dari samping kirinya terlihat ada sinar yang menyinari masuk dan terlihat olehnya tulang belulang manusia yang berserakan di sekitarnya, bahkan masih ada yang belum menjadi tulang semua yang menyiarkan bau amisnya. Dengan tidak terasa B. E. Tsai sampai bergidik melihatnya. Kiao Kiu Kong sambil menyerahkan tentengan bawaannya kepadanya sudah berkata sambil tertawa, dengan mengikuti arah sinar terang ini kau boleh segera pergi ke sana untuk menemui ayahmu. Dan bawalah makanan ini pada mereka. B. E. Tsai dengan heran menanya, kau sendiri hendak kemana? Terlihat Kiao Kiu Kong menggeleng-gelengkan kepalanya, aku tidak masuk terus lagi, katakana saja kepada ayahmu dan ceigak bahwa aku telah meninggalkannya. Lalu sambil mengeluarkan pisau belati kecil yang segera diserahkan ke dalam tangannya B. E. Tsai, berkata, inilah barang tanda matanya si Tosu pengembara dari O. E. San yang bernama Jin Chun B. E. Mungkin kau dapat menggunakannya, simpanlah baik-baik karena aku akan segera meninggalkannya. Dengan mendongakan kepalanya Kiao Kiu Kong sudah lompat naik lagi ke atas dengan kecepatan yang tidak kalah dengan turunnya. Sebeantar saja ia sudah berada lebih dari sepuluh tombak jauhnya. B. E. Tsai dengan serak berkata, Kakek Kiao, awas dengan bokongannya Li Tian Kiao yang mungkin masih ada di sana. Baru sekarang B. E. Tsai membalikan lagi kepalanya dan dilihatnya sinar terang tadi ternyata keluar dari satu terowongan entah menuju kemana. B. E. Tsai dengan memberanikan dirinya telah maju menuruti arahnya terowongan ini. Tapi tidak disangka baru saja ia berjalan belasan tindak atau dari dalam terowongan sudah dengar satu bentakannya orang, siapa? B. E. Tsai dengan suara terharu menjawabnya, aku B. E. Tsai yang mau menemui ayah. Hampir saja B. E. Tsai mengucurkan air matanya menyaksikan keadaan yang mengharukan di situ. Dari dalam terdengar lagi satu suara lain yang tidak kalah terharunya. Bagaimana caranya kau turun B. E. Tsai dengan menahan rasa sedihnya menjawab? Kiao Kiyokong yang telah membawaku. Tanda petik. Tapi suara dari dalam terowongan tadi sudah menjadi marah dan bentaknya, kembali lagi, kembali lagi, apakah kau tidak bisa turun sendiri? B. E. Tsai yang mendengar bentakan ayahnya ini sudah tidak dapat menahan lagi bendungan air matanya, tapi ia sebagai seorang anak yang berbakti dengan mengeluarkan pisau belati pemberian Kiao Kiyokong tadi sudah membalikan lagi langkahnya menuju ke tempat mulut sumur dan berkata, Baik, ayah boleh tunggu saja di sini, tidak lama atai juga akan balik lagi. Baru saja ia mau melompat naik lagi atau suara yang pertama tadi terdengar sudah berkata lagi. Tidak usah naik lagi, aku dan ayahmu sudah datang padamu. B. E. Tsai berpaling ke belakang dan menjadi menjerit kesima. Oh! Tanda petik. Di mulut terowongan dilihatnya satu makhluk, mirip makhluk jadi-jadian, badannya tak berbesar, kepalanya dua buah dan tiada berlengan. Makhluk tersebut bergerak mendatangi ke arah tempat B. E. Tsai berdiri. Sambil memegang gagang pisau belatinya keras B. E. Tsai membentak. Hai! Kau ini manusia apa jadi-jadian? Berhenti jangan kau maju setindak lagi saja. Tanda petik. Apa? Jejadian? Siapa jejadian? Kurang ajar. Bocah tidak tahu diri demikian terdengar suara bentakan dari mulutnya makhluk aneh itu, kepala yang sebelah kirilah yang tadi berseru. B. E. Tsai merasa agak lega juga hatinya, suara itu adalah suara manusia, bukan seperti apa yang ia duga semula, Sama sekali bukanlah jejadian sumur yang sedang menungkuli tempat kediamannya. Tetapi walaupun demikian, belum berani ia menyimpan pisau belatinya, malah digenggamnya lebih keras lalu berjalan maju menghampiri makhluk aneh untuk melihat lebih jelas. Ternyata makhluk yang ia duga makhluk jejadian itu, sebenarnya adalah manusia biasa, tetapi bukan hanya seorang, Melainkan ada dua orang yang dua-duanya sudah kehilangan semua kakinya sampai batas paha. Dengan sebelah tangan mereka bergandengan, kelihatan dari jauh seperti satu orang dengan dua kepala. Malah dengan sebelah tangan lainnya mereka gunakan sebagai kaki lebih-lebih mirip mereka itu seperti makhluk jejadian dengan dua kepala, badan besar dan tidak berlengan. Tetapi, B. E. Tsai sendiri sudah menerka pasti bahwa kedua orang tersebut, yang pertama pasti adalah ayahnya sendiri. B. E. Tsai, dan yang lainnya, ialah ketua Hoa Sanpei generasi ke-25 Ciegak, yang pernah mencoba bunuh diri dengan care, terjunkan diri dari atas puncaknya gunung Kieling. Di belakangnya perkampungan Kui Inchung. Tetapi entah dengan care bagaimana pula ia sekarang sudah berada di dalam sumur kematian, malah. Seolah-olah menjadi satu dengan ayahnya B. E. Tsai membentuk makhluk lain. Matanya B. E. Tsai sudah mengembeng dengan air mata. Walaupun ia belum dapat membedakan siapa di antara kedua orang yang bergan dengan tangan itu adalah ayahnya, karena sejak masih kanak-kanak sampai pada saat ini ia belum pernah melihat wajah aslinya Seng Ayah, maka pertemuan ini adalah pertemuan mereka yang pertama antara ayah dan anak yang telah lama berpisahan. Maka itu begitu B. E. Tsai melihat keadaan ayahnya yang demikian mengenaskan, tanpa merasa ia lantas menangis menggerung-gerung macam anak kecil. Tetapi pikirannya masih terang. Ia masih ingat kata-katanya si orang tua pendek semua, ia masih ingat bagaimana ayahnya dalam kesedihan sering menyatakan kesedihan hatinya dalam tiupan seruling. Maka itu, pada pikirannya kalau saja ia dapat melihat seruling, seruling yang merupakan harta. Peninggalan satu-satunya dari ayahnya, dapatlah ia memastikan siapa ayahnya yaitu tentunya orang yang memegang seruling di tangannya. Tetapi dalam keadaan demikian itu, di mana dua orang seolah-olah menjadi satu itu, dengan sebelah tangan mereka yang saling bergandengan dan sebelah tangan lainnya digunakan sebagai kaki, sudah tentu saja tidak ada kelebihan tangan yang dapat dipakai untuk menggenggam seruling atau barang-barang lainnya lagi. Tetapi, ia masih merasa penasaran. Ia hendak mencari kalau-kalau di salah satu di antara mereka, di dalam pakaiannya ada apa-apa yang mencurigakan, atau yang menonjol keluar, tetapi ternyata usahanya itu tetap sia-sia belaka. Ia lebih bersedih. Air matanya sudah bercucuran bagai hujan tumpah dari langit. Jangan menangis. Kalau kau mau menangis kau tidak boleh bersama kita di sini. Kau boleh segera naik ke atas. Di sana kau boleh menangis sepuas-puasnya, demikianlah suatu suara bentakan keras terdengar masuk dalam telinganya Be-E-Tai. Selanjutnya, salah seorang di antara dua orang yang tadinya bergan dengan tangan itu, kini melepaskan cekalannya pada kawannya, kemudian dengan dua tangannya menekan ke tanah, badannya tahu-tahu sudah masuk ke dalam terowongan tadi lagi, lenyap dari pandangan matu Be-E-Tai, si anak muda. Be-E-Tai sedapat mungkin hendak mencoba menahan tangisnya. Ia merasa kagum sekali ketika menyaksikan perbuatan orang tanpa kaki itu, yang ternyata masih dapat bergerak demikian cepatnya. Biar orang berilmu cukup tinggi sekalipun, orang yang masih lengkap semua anggota. Badannya, rasanya tidak dapat bergerak secepat orang tanpa kaki itu. Setelah orang tanpa kaki yang seorang itu masuk meninggalkan mereka, di situ hanya tertinggal Be-E-Tai dan orang tanpa kaki yang lainnya. Dengan nada suara penuh rasa kasih sayang, orang tanpa kaki yang satu ini berkata pada Be-E-Tai, ayahmu tidak suka anaknya menangis. Ia gusar tadi karena kau menangis. Ia selalu mengharap anaknya bisa menjadi orang yang pandai, orang yang gagah berani, dan bukannya orang sebangsa manusia cengeng. Maka itu, janganlah kau menangis di hadapannya. Kau juga harus dapat menyelami segala kesukaran hatinya. Mari, marilah kita susul padanya. Tentu ayahmu sekarang pergi ke dalam. Dia berada di dalam gua sana itu. Mari, ikuti aku saja. Setelah berkata sampai di situ, dengan mengajak Be-E-Tai yang mengikuti terus di belakangnya, ia berjalan masuk ke dalam jalan lorong yang berada di dasar sumur kematian, di dalam terowongan. Maka taulah Be-E-Tai kini, siapa ayahnya dan siapa pula orang yang sedang berjalan sama-sama dengan dia masuk ke dalam ini. Dia pastilah itu ketua Hoa Sanpei generasi ke-25, yang pernah membunuh diri dengan jalan terjunkan diri dari puncak gunung Kieling di belakang perkampungan Kui In Cheung. Dengan tidak berkata-kata ia terus mengikuti orang bercacat itu masuk ke dalam terowongan. Jalan lorong dalam terowongan itu, sangat dalam sekali. Makin jauh masuk ke dalam, makin menurun jalannya. Mereka berdua berjalan menyusuri lorong itu, semakin lama semakin gelap juga menurun. Hawa udara di sebelah dalam agak lembah. Entah berapa lama mereka telah berjalan itu, mendadak B.E.Tai dapat melihat di sebelah depannya, sebuah tempat yang kemasukan cahaya matahari. Mereka berdua sekarang sudah sampai di ujung lain dari terowongan sumur kematian itu, sekarang mereka seolah-olah sudah berada di tempat di luar sumur kematian. Di tempat itu sinar matahari dapat masuk, tempatnya terbuka. Sesampainya di tempat yang terang itu, B.E.Tai mendongakan kepala. Ia lihat di atasnya ada lubang yang terbuka lebar. Dari lubang itulah matahari menyorot masuk. Ia tahu juga, bahwa sekarang ini ia sedang berada di ujung lain dari jalan lorong dalam terowongan itu. Di sekitar lubang di sebelah atas, ia melihat ada tiga puncak gunung yang tinggi-tinggi, terbingnya pun curam-curam. Di sebelah bawah, di tempat ia berdiri, merupakan sebuah tempat atau ruangan yang luas. Tidak jauh di depannya tumbuh rumput dengan sangat teratur, rapihnya seolah-olah sebuah baris santin yang kecil bentuknya. Di situ, bukan hanya rumput saja tumbuh teratur yang terdapat, tetapi di samping itu juga masih ada lagi banyak gorsan-gorsan berupa gambar-gambar di mana-mana, sampai-sampai di atas batu-batu cadas agak kesebelah atasannya juga caritan itu masih terdapat. Agaknya gorsan-gorsan itu mempunyai arti tersendiri, tetapi tidak dapat dimengerti oleh B.E.Tai yang melihat dengan metu, tak berkesip. Di suatu pojokan, ayahnya B.E.Tai, B.E.Cin Chee sedang duduk sambil mengawasi B.E.Tai, anaknya dengan sorot metu, tajam. Melihat ayahnya, B.E.Tai segera lompat dari mulutnya goa, terus menghampiri ayahnya yang sedang duduk menantikan padanya sejak tadi. Gerakan yang diperlihatkan. Itu demikian gesit dan lincahnya, begitu ringan sehingga begitu sampai di tanah, kakinya sama sekali tidak menerbitkan suara apa. B.E.Cin Chee dan Chee Gak, dua orang tua tak berkaki yang menyaksikan perbuatannya B.E.Tai, keduanya hanya saling pandang, dalam hati mereka diam-diam sudah memuji ketangkasannya anak muda ini. Baru saja B.E.Tai hendak menjalankan peradatan di hadapan ayahnya, tiba-tiba seng ayah itu berseru sambil menuding dengan serulingnya ke suatu tempat, yaitu lubang atau mulut goa itu. Ia berkata keras. Cepat! Lompat lagi kau ke sana. B.E.Tai memandang muka ayahnya sejenak, kemudian lompat lagi ke mulut goa tempat ia keluar tadi. B.E.Cin Chee dan Chee Gak yang menyaksikannya, sambil mengangguk-anggukan kepala menyatakan kekaguman mereka, sudah segera saling pandang lagi. B.E.Tai tadi, sesampainya seng kaki di mulut goa, terus ditotol kembali dan melayanglah badannya balik ke hadapan ayah serta bekas ketua Hoa San P.E.Cie Gak. Sesampainya ia di hadapan ayahnya, ia segera menjalankan peradatannya, berlutut di depan ayahnya sambil angguk-anggukan kepala. Tempat, yang mereka injak saat ini, ternyata adalah sebuah lembah, yaitu lembah dari pegunungan Kie Ling yang berdekatan dengan perkampungan Kui In Cheung. Pada tiga tahun berselang ketika Chee Gak terjun dari atas puncak gunung Kie Ling, secara kebetulan sekali jatuhnya ke dalam lembah ini, sehingga kemudian dapat ditolong oleh ayahnya B.E.Tai, B.E.Cin Chee. Rupanya memang belum sampai waktunya Chee Gak harus binasa. Kecuali kedua kakinya yang hilang karena terbentur sebuah batu. Cadas yang tajam, bagian lain di tubuhnya sama sekali tidak terganggu, maka itulah sampai sekarang ia masih hidup. Dengan bantuannya B.E.Cin Chee, akhirnya kakinya dapat disembuhkan dari luka-lukanya, dan orangnya juga tidak sampai binasa. Sejak dari waktu itulah terus menetap di dalam lembah itu, kemudian menjadi temannya B.E.Cin Chee yang sudah lama tidak bertemu dengan manusia sesamanya. Sampai pada hari itu, telah dua belas tahun lamanya B.E.Cin Chee tinggal di dalam lembah atau sumber itu, adapun selama itu hidupnya bergantung dari nasib istrinya. Selama Seng istri masih hidup dan masih tinggal di Kui In Cheung, ia juga akan terus hidup, ia juga terus mendapatkan makanannya dari istrinya itu yang selalu saja melemparkan apa-apa kebutuhannya ke dalam sumur kematian itu. Dendaman sakit hati selama dua belas tahun itu, tidak bisa ia lupakan barang sesaat. Ia terus memperdalam ilmunya memperbanyak latihannya. Setelah Chee gak masuk juga ke situ, sebagai temannya, juga mereka akhirnya berhasil menciptakan suatu ilmu baru, ilmu sumur kematian. Demikianlah, sejak saat itu B.E.Cin Chee terus tinggal bersama mereka di dalam sumur kematian atau di dalam lembah dan di situ pula lah ia mendapatkan pelajaran ilmu kepandayan ciptaan penghuni sumur kematian tersebut. Lewat lagi dua bulan kemudian, B.E.Tai sudah dapat memahami seluruh pelajarannya berikut prakteknya sekali. Di samping itu, ia juga mendapat pelajaran ilmu pengobatan dan ilmu menabuh alat-alat musik dan yang paling terutama adalah ilmu meniup seruling. Semuanya itu didapatkan dari ayahnya, juga dari Chee gak. Selama dua bulan itu, B.E.Tai yang memperhatikan benar-benar bagaimana care ayahnya bersama-sama dengan Chee gak berjalan dengan menggunakan tangan mereka sebagai kaki baru, perasaan herannya bukan main. Sungguh suatu permainan akrobat yang menarik sekali. Walaupun mereka kedua-duanya sama sekali tidak mempunyai kaki lagi, tetapi asalkan mereka mau saja, tidak sukar rasanya untuk keluar dari dalam sumur kematian. Tidaklah sukar rasanya pekerjaan itu baginya, melihat kepandayan yang mereka berdua miliki. Tetapi herannya, mengapa mereka agaknya senang tinggal terus di dalamnya? Mengapa agaknya mereka itu mau menjadi penghuni tetap dari sumur kematian? Pada suatu hari, sewaktu B.E.Tai sedang berada berdua saja dengan Chee gak, Ketua Hoa Sanpeng Ia bermaksudah hendak mendapatkan keterangan lebih jelas daripadanya tentang apa yang selalu dipikirkannya maka itu ia bertanya. Chee Sioksu bersama ayah rasanya tidak sukar mau keluar dari dalam sumur celaka ini. Kenapa Chee Sioksu tidak mau coba-coba saja? Kenapa ayah juga tidak mau keluar dari sini? Chee Gak, ketika mendengar pertanyaan B.E.Tai begitu, wajahnya berubah seketika. Dengan suara keren ia berkata, Sekali-kali jangan kau ulangi lagi pertanyaanmu ini di hadapan ayahmu maupun di hadapanku, kalau ayahmu mendengar ini, ia pasti akan marah lagi padamu. B.E.Tai merasa heran. Kenapa demikian? Dan segera ia bertanya. Apa kau mau kami pertontonkan kera jalan kami di depan orang banyak? Apa Sioksu sudah bosan dengan keramaian dunia demikian? B.E.Tai bertanya lagi. Agaknya ia masih belum dapat menangkap apa maksud arti kata-katanya Chee Gak tadi. Mendengar orang bertanya yang bukan-bukan, Chee Gak merasa agak marah maka ia lalu mementak dengan suara keras. Jangan banyak bertanya. Kau baik-baik belajar dulu semua pelajaranmu. Jangan kau omong-omong soal itu lagi dengan aku. Mengetahui orang sudah marah, B.E.Tai menjadi agak kenar juga. Tetapi ketika ia ingat lagi Chee Gak dulu pernah menceritakan padanya tentang perjanjian hendak mengadu kepandayan di puncak Gunung Hoasan antara ayahnya dengan Litian Kau, maka ia merasa semakin tidak mengerti. Itu pula lah sebabnya mengapa ia terus bertanya, bertanya lagi. Siwaku, katanya ayah dan Litian Kau berdua pernah mengadakan perjanjian bersama hendak melakukan pertandingan di atas Gunung Hoasan, apa waktu itu ayah juga tidak mau keluar dari dalam sumur ini? Chee Gak agak bercekat hatinya. Dengan perasaan agak ragu-ragu ia menjawab. Nanti, satu tahun kemudian, aku tidak tahu bagaimana perkembangannya lagi. Pada waktu itulah kau boleh pergi menanyakan sendiri soal itu padanya. B.E.Tai masih tidak mengerti. Segala persoalan agaknya akan tetap menjadi teka-teki baginya. Ia lalu memutuskan untuk menanti, setahun kemudian, akan menanyakan sendiri hal itu lagi kepada ayahnya B.E.Cin Chee, seng ayah. Kecuali memberikan pelajaran macam-macam ilmu kepandayan kepada anaknya. Waktu senggangnya tidak pernah digunakan untuk bercakap-cakap dengan anaknya, ia hanya melewatkan waktunya itu untuk duduk bersemedi. Pernah beberapa kali B.E.Tai hendak membuka mulut menanyakan hal itu, tetapi akhirnya selalu saja mesti batal, karena melihat begitu berwibawanya seng ayah. Suatu malam, sebagaimana biasanya, B.E.Tai keluar dari dalam sumur kematian untuk mencari bahan makanan dan keperluan mereka lain-lainnya. Kala itu, bulan dan bintang-bintang tampak memancarkan sinarnya yang kemilau, putih memerak, menghias angkasa lepas. Keluar dari mulut sumur kematian, B.E.Tai terus berjalan meninggalkan perkampungan Kui Inchun dan langsung menuju ke dalam kota Lok Yang, kota yang tidak memberi kesan baik terhadapnya. Ia berjalan sambil tundukan kepala. Belum lama ia berjalan, tiba-tiba jauh di belakangnya terdengar derap kaki kuda. Ia merasa heran. Ia berkata seorang diri seperti orang mendumel. Jalan ini bukannya jalan raya. Di sekelilingnya juga tidak ada rumah-rumah. Dari mana itu suara derap kaki kuda? Siapakah gerangan penunggangnya? Terdorong oleh rasa ingin tahu, ia segera menyingkir menyembunjikan diri ke tempat yang sukar diketahui orang. Ia mengintai dengan matah, terbuka lebar-lebar. Tidak antara lama, seekor kuda berlari dengan sangat cepatnya mendatangi, yang pada perkiraannya akan lewat agak dekat dengan tempat persembunyiannya. Kuda itu, tidak begitu asing lagi baginya. Suatu kuda berbulu merah dengan ekornya yang dua buah adalah kuda. Tunggangannya si orang kurus, si putih kurus, yang tidak ia sukai kelakuannya. Melihat orang ini, dalam hati B.E.Tai berpikir, aku kira siapa. Tidak tahunya, H.M.M.M. Setan kurus serakah. Tetapi ia merasa heran juga, mengapa orang kurus ini datang ke kota Lok Yang. Dalam hati lagi-lagi ia berkata-kata seorang diri. Sudah begini malam mau kemana dia? Baik aku kuntit saja padanya. Aku mau lihat apa kerjanya di sana. Ketika ia memikir sampai di situ, kuda berbulu merah berekor dua itu sudah lewat di dekatnya. Si putih kurus duduk di atas kudanya dengan tingkahnya yang memualkan. Lama sudah B.E.Tai menguntit dari tempat agak kejauhan sambil memperhatikan terus semua gerak-geriknya orang kurus itu, dan betul saja seperti apa yang ia duga semula, orang putih kurus itu terus membedal kudanya masuk ke dalam kota Lok Yang. Tetapi anehnya, belum masuk dalam kota Lok Yang, arah kudanya dibelokan secara tiba-tiba, terus menuju ke salah sebuah rurnah yang agak ia sudah lama tidak terurus. Rumah itu sudah tua keadaannya, temboknya agak tinggi. B.E.Tai merasa lebih heran lagi. Dalam hati ia berpikir. Dia mau apa datang ke rumah tua itu? Tepat pada saat itu, dari dalam kota Lok Yang masuk mendatangi seorang muda yang juga sedang berlari-larian, kemudian masuk ke dalam rumah tua itu. Setelah ditegasi, B.E.Tai sudah segera mengenali bahwa orang itu adalah salah seorang dari tiga penunggang kuda yang pernah ia jumpai di tengah jalan belum lama berselang. Anak muda ini, mengenakan pakaian warna hitam. Entah kemana perginya dua kawannya yang lain, yang mengenakan pakaian masing-masing warna kuning dan merah. Mereka bertiga itu dikenal sebagai tiga orang kongcu, dan yang ini adalah Kim Leng Kongcu yang bernama Jieteng. Dengan tidak merasa ragu-ragu sedikit pun kongcu baju hitam ini terus melangkah masuk ke dalam rumah tua yang sebelumnya sudah masuk lebih dulu si orang kurus, si putih kurus. Kini agaknya B.E.Tai sudah mengerti sebagian. Rupanya si kongcu baju hitam ini telah berjanji dengan si orang kurus untuk mereka malam itu bertemu di dalam rumah tua yang kurang rawatannya itu. Tetapi entah mereka akan merundingkan soal apa di tempat demikian jeleknya itu? Karena merasa sangat ingin sekali B.E.Tai mengetahui apa yang akan mereka bicarakan, maka dengan cepat menyusul mereka, terus ke depan pekarangan rumah itu. Dari jauh ia sudah dapat mendengar suaranya si orang kurus yang berkata, agaknya sedang berkata dengan si kongcu baju hitam itu. Suaranya walaupun sangat perlahan, tetapi masih cukup terang untuk dapat masuk dalam telinganya B.E.Tai yang sudah terlatih baik. Kau tahukah bahwa ilmu hawa murni dari dasar dunia ini telah memakan waktu setengah abad lamanya baru bisa aku yakini betul-betul? Kalau tinggal mempelajari saja ilmu yang sudah ada, tentu tidak sampai begitu lama aku sudah paham betul. Tapi, kala itu aku sendirilah yang menciptakannya. Waktu sebegitu rasanya sudah cukup membuat aku bangga bisa berhasil gemilang. Kalau kau bisa meyakini ilmu ku ini, sebagian saja, pasti semua kongcu tidak akan yang bisa merebut kemenangan dari kau. Bicara sampai di situ, ia lalu tertawa bangga. Tidak lama kemudian, terdengarlah suaranya orang lain, yang tentu tidak lain tidak bukan dari suaranya si kongcu baju hitam itu sendiri, yang berkata, kalau betul aku bisa menangkan mereka dalam pertandingan pedang di Tong Tu San Siung nanti, tentu itu semua adalah atas jasanya Chiang Pue seorang. Aku akan sangat berterima kasih sekali pada Chiang Pue. B.E. Tsai yang mendengarkan semua percakapan mereka, merasa heran sekali, ia sampai merandek dan lalu memasang telinganya baik-baik. Dalam hati ia berpikir, Kenapa kongcu baju hitam itu juga kenal padanya? Ah, celaka. Ia tidak berani datang terlalu dekat. Sambil sembunyikan diri ia hendak mencuri dengar pembicaraan mereka selanjutnya. Tidak antara lama, kedengaran lagi suaranya si orang kurus yang berkata, biarpun baru dua bulan, tetapi berkat ketekunan dan kesungguhan, sekarang ini kau sudah memiliki dari separuhnya ilmu kepandaianku. Kalau cuma untuk mengalahkan semua kongcu-kongcu itu, rasanya tidak sampai perlu menggunakan tenaga terlalu banyak. Pasti kau akan dapatkan kemenangan gemilang. Nanti, kalau kau sudah dapatkan kitab pelajaran sehari permainan ilmu pedang itu, jikalau waktu itu kau masih ingat sedikit budiku itu, cukup kau pinjamkan padaku untuk sementara waktu, untuk aku lihat-lihat. B. E. T. I. yang mendengarnya, dalam hati memaki-maki tidak habis-habisnya. Dasar setan kurus, setan temaha, orang rakus, serakah. Pinjam, dalam istilahmu itu sama saja artinya dengan minta. Memang, orang serakah, tetap serakah. Karena kedua orang itu bicara sambil berjalan, jarak antara mereka dengan B. E. T. I. makin lama menjadi makin dekat. Untunglah masih ada dinding sebagai penghalang, sehingga tidaklah B. E. T. I. merasa khawatir untuk terus mendengarkan. Dari sedikit lubang di dinding tua itu, B. E. T. I. mengintai ke dalam. Di seberang sana si orang kurus sedang menyandarkan badannya di dinding. Kongcu baju hitam itu sendiri, saat itu sedang membetulkan ikat pinggangnya, agaknya ia akan segera mulai dengan latihannya. Wajahnya si orang kurus yang tadinya pucat seperti kertas, kini menunjukkan romen berseri-seri. Tetapi dengan cepat wajahnya berubah pula. Sambil kerutkan alis ya menanya. J. E. Teng, aku mau tanya kau. Apa kau tahu beberapa hari belakangan ini di dalam kotalok yang berkali-kali terjadi peristiwa berdarah? Dan lagi yang mati mesti selalu adalah Kongcu-Kongcu yang berniat hendak turut dalam pertandingan adu pedang di Tong Tusan Shun nanti itu. Kongcu dari Kamlem, Oh Kongcu Jie Gie Kiam dan Kongcu dari Chuan Tiong Liok, Kongcu Sem Chai Kiam, dan beberapa orang Kongcu lain berturut-turut kedapatan mati di dalam kotalok yang mereka terkena serangan ilmu tenaga dalam yang sudah sangat sempurna. Sekarang ini, dalam kotalok yang macam-macam cerita burung telah membuat semua Kongcu lainnya merasa kebat kebit hatinya, mereka ketakutan setengah mati. Aku juga merasa khawatir atas keselamatan dirimu. B.E. Chai yang terus mencuri dengar pembicaraan mereka, mendengar itu menjadi kaget bukan main. Dalam hati ia berkata, Apa betul ada kejadian serupa itu di dalam kotalok yang ini? Orang yang menyingkirkan jiwanya semua Kongcu yang hendak turut dalam pertandingan adu pedang di Tongtu Sansun itu, tentunya punya maksud tidak baik, tapi apa gunanya orang itu berbuat begitu? Sungguh kejam perbuatannya. Setelah si Kongcu baju hitam Jie Teng selesai dengan pekerjaannya, ia lalu bicara lagi dengan si orang kurus, katanya, Lo Chiam Pue, legakanlah hatimu. Aku di Kim Leng sudah cukup mendapatkan nama. Meski betul orang itu benar-benar bisa membunuh Kam Leng, Cho Ang Tiong dan lain-lain Kongcu tapi belum tentu dia bisa membunuh mati Kim Leng Kongcu. Si orang kurus menggeleng-gelengkan kepalanya, ia berkata pula, Bukannya aku tidak percayakan kepandayanmu, tentunya kau juga tahu, lebih baik kalau kau berlaku lebih hati-hati dan lebih baik-baik jaga dirimu. Apa kau tidak bersedia ikut aku terus? Di sampingmu ada aku, kau tidak usah khawatirkan apa-apa lagi. Kau percayalah aku. Kim Leng Kongcu Jie Teng, si baju hitam yang mendengar itu, merasa terkejut. Setelah berpikir sejurus ia tiba-tiba bertanya, Dimanakah Lociampue tinggal? Kalau aku ikut Lociampue, apa nanti aku tidak akan ketinggalan dalam pertandingan adu pedang yang waktunya sudah dekat sampai itu? Si orang kurus tertawa berkakakan. Setelah puas ketawa, ia lalu berkata lagi, Jangan khawatir, jangan khawatir. Rumahku tidak jauh dari sini. Kau tidak perlu begitu khawatir. Tidak sampai waktunya kita nanti tentu sudah berada di Tong Tusan Chung. Kau percayalah ucapanku. Kim Leng Kongcu Jie Teng Bung Kem. Terpaksa ia harus melulusi permintaan orang. Demikianlah, pembicaraan mereka berdua berakhir sampai di sini, si Kongcu baju hitam sudah menyediakan diri untuk dirinya dilindungi orang kurus itu. Ia mulai mengangkat pedangnya, mulai dengan latihannya. Sinar pedangnya berkeredepan menyilaukan mata. Ia memainkan jurus-jurus pertama dalam ilmunya hawa murni dari dasar dunia, apa yang ia dapat pelajarkan dari orang kurus, si putih kurus. Dalam jurus-jurus pertamanya ini saja, tubuhnya Jie Teng sudah seolah-olah seperti terkurung dalam sinarnya pedang. Daya pertahanannya demikian kuat mungkin sukar untuk kelawan memecahkan benteng pertahanannya itu. B.E. Tai di luar terus memperhatikan dengan seksama, dalam hati diam-diam ia memberi pujiannya, sungguh suatu permainan ilmu pedang yang sangat bagus. Sedang asiknya B.E. Tai memperhatikan serangan Maupan Kero-Kero mempertahankan diri, yang tergabung dalam ilmu permainan pedangnya Kim Leng Kong Chu, tiba-tiba satu tangan hangat menyekal pergelangan tangannya. Bukan kepalang terkejutnya ia, hampir saja ia menjerit kalau saja tidak ada lain kejadian, yaitu datangnya satu suara halus perlahan yang masuk dalam telinganya. Suara halus itu mengatakan, Jangan kaget, ini aku. B.E. Tai cepat-cepat menoleh. Dilihatnya di sampingnya sudah berdiri si pelajar pedang tumpul, berdiri sambil tersenyum-senyum. Setelah melepaskan cekalannya, ia lalu berkata, Kami ingatkan baik-baik. Dengan kecerdasanmu kau ingatlah setiap gerakannya. Kau ikutilah terus latihannya. Ilmu itu akan banyak sekali fakadahnya bagimu di kemudian hari. B.E. Tai hanya menganggukan kepalanya saja. Mulutnya didekatkan ke telinga orang dengan suara berbisik. Ia menanya, Paman, kenapa kau datang kemari juga? Apa maksudmu datang kemari? Si pelajar pedang tumpul memandang B.E. Tai sejurus lamanya, kemudian sambil goyang-goyangkan tangannya. Ia berkata, suaranya juga perlahan sekali, jangan banyak tanya. Lekas kau ikuti terus permainan ilmu pedangnya. Kongcu itu. B.E. Tai tidak berani membantah. Cepat-cepat ia mengintai lagi ke sebelah dalam, memperhatikan secara sungguh-sungguh setiap gerakan pedang dari pelajaran hawa murni dari dasar dunia yang sedang dimainkan oleh Kongcu dari Kim Leng itu. B.E. Tai yang mendapat banyak petunjuk-petunjuk dari ayahnya maupun dari Chiaigak, yang kedua-duanya sudah mempunyai pengalaman dan pandangan yang luas, pernah juga mendengar ceritanya mereka tentang hawa murni dari dasarnya dunia itu, maka baru saja Chiai Teng melatih lagi untuk ketiga kalinya, B.E. Tai sudah memahami semua. Ia lalu berbisik di telingannya si pelajar pedang tumpul, ia berkata, Aku sudah memahami semua. Mari kita pergi. Siapa sangka, si pelajar pedang tumpul yang turut mengintai tadi, kini sedang berdiri menjubek. Atas pertanyaan orang ia hanya diam saja, tidak menjawab. B.E. Tai yang melihat sikapnya, merasa heran, lalu ia melongok lagi ke dalam, tetapi di sana tidak ada apanya yang lebih istimewa, juga tidak ada yang aneh. Baru saja ia mau menarik diri, tiba-tiba si pelajar pedang tumpul berkata padanya, Lihatlah ditembok di depan kita itu. H.M.M.M. Orang mana yang nyalinya begitu besar? Berani juga dia mengintai si setan kurus. B.E. Tai mengikuti arah pandangnya si pelajar pedang tumpul. Di sebelah depan di atas dinding tua, ada bayangan manusia yang sedang berdiri. Kiranya, di belakang tembok sebelah muka, juga ada orang yang sedang mencuri lihat permainan pedang si Kongcu dari Kim Leng itu. B.E. Tai tergerak hatinya. Dengan suara perlahan ia berkata pada sahabat Tuhya, si orang tua. Paman, siapa orang di depan itu? Apa mungkin dia pembunuhnya Kongcu-Kongcu itu? Katanya di dalam kotalok yang sering terjadi peristiwa berdarah. Apakah dia? Tanda petik. Ya, mungkin memang dia orangnya. Sejak tadi aku telah menguntit padanya sampai kemari. Kalau betul dia yang membunuhnya, kita harus berusaha untuk menyingkirkannya dari dalam dunia ini supaya jangan sampai orang yang tidak bersalah menjadi korbannya lagi. Si pelajar pedang tumpul lalu mengambil sebuah batu kecil dari dalam pekarangan rumah tua itu lalu berkata pada B.E. Tai. Bersiap-siaplah. Kita akan segera meninggalkan tempat ini. Lalu dengan mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya si pelajar pedang tumpul melemparkan batu dalam genggamannya ke tembok seberang. Suara benda beradu keras lalu terdengar amat ngering. Si putih kurus yang memang cerdik luar biasa mengetahui bahwa di luar ada orang berkepandaian tinggi yang mencuri lihat permainan ilmu pedangnya, maka dengan sekali gerakan pundaknya, tahu-tahu orangnya sudah melesat ke muka, lalu menyerang ke tempat di dinding bekas terkena lemparan batu dari si pelajar pedang tumpul. Terima kasih telah menonton!